Halo Sobat dan Sobat Watikwiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Anissa Dayu, penulis dari novel Ketika Cahaya Rembulan Mengecup Lautan. Nah, selain menulis, sebenarnya saya adalah seorang buddha korporat biasa. Selain menulis, saya juga sebenarnya suka melakukan aktivitas-aktivitas lain yang biasanya dilakukan oleh penulis. Seperti membaca dan menghayal. Ya, kebanyakan sih emang kayak gitu. Nah, kalau menulis sendiri, saya sudah mulai menulis sejak SD, kalau nggak salah. Yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah novel ini sebenarnya karena iseng dan alasnya tuh iseng banget. Jadi, saya suka nonton drama Korea tentang drama-drama kolosal atau seiguk-seiguk gitu. Nah, saya berpikir orang Korea bisa bikin cerita yang kayak gitu. Kenapa orang Indonesia nggak? Apalagi sejarah Indonesia itu nggak kalah bagus dengan sejarah-sejarah luar. Nah, dimulai dari situ, saya bertekad untuk mencoba menulis tentang sejarah Indonesia yang digabungkan dengan fiksi, tapi tidak menghilangkan esensi dari sejarahnya itu sendiri. Oke, untuk novel Ketika Cahaya Rembulan mengecup lautan sendiri secara garis besarnya, ini berkisah tentang hantu yang ingin menuntut balas atas kematian orang ia sayangi. Novel ini mengambil cerita atau folklore cerita Panji Anggreni yang saya gabung dengan sejarah asli Kerajaan Panjala dan Jenggala. Novel ini mengakai Alur Maju Mundur. Untuk Alur Majunya tentu saya menggunakan periode masa kini. Kalau Alur Mundurnya sendiri, saya mengambil timeline dari Raja Kameswara. Oh iya, saya memutuskan untuk mengikut ceritakan novel ini pada kompetisi kuiku karena bujukan teman sebenarnya. Dan sampai sekarang sebenarnya saya masih nggak percaya kalau novel saya ini terpilih sebagai juara favorit. Dalam pembuatan novel ini, saya butuh waktu 3-4 tahun kalau nggak salah ingat. Cerita ini juga terinspirasi dari drama Korea Goblin sebenarnya. Terus tantangan saya menghadapi proses kreatif saat penulisan lebih banyak ke mencari materi-materi sejarahnya. Saya sampai beli banyak buku sejarah dan juga sesekali mengunjungi perpustakaan. Terus interview sama orang-orang yang ekspert di bidang sejarah. Terus ada beberapa hal yang bikin saya berkesan dalam pembuatan novel ini. Yaitu saya jadi banyak belajar dan banyak tahu ternyata sejarah Indonesia itu keren-keren abis. Dan beberapa sejarah yang kita tahu sekarang itu ternyata masih kurang lengkap dibandingkan dengan sejarah-sejarah atau temuan-temuan baru yang baru aja ditemuin beberapa tahun belakangan ini. Nah, Sobat dan Sobat Wati KwiKu novel saya yang berjudul Ketika Cahaya Rembulan Mengecup Lautan bisa dibaca secara eksklusif hanya di KwiKu loh. Kalian bisa akses melalui website di KwiKu.com atau aplikasi KwiKu yang bisa didownload di Playstore. Jangan lupa follow akun KwiKu saya di Anishadayu. Kalau Sobat dan Sobat Wati mau ngobrol dengan saya lebih lanjut, jangan lupa ikutan Zoom bareng saya di hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020. Info lebih lanjut, pandangan terus Instagram KwiKu ya. Dadah!